Pendekar laknat jelit 12 badai. Randa Busan terkejut dan cepat loncat ke tempat putrinya. Tetapi tindakan itu telah memberi kesempatan bagus kepada Jong Leng Lojin dan Lam Ha Sin Mi. Lam Ha Sin Mi menebas lambung wanita Busan itu. Sedang Jong Leng Lojin menutup punggungnya. Karena tergesa-gesa hendak menolong putrinya, Randa Busan terus saja loncat tanpa menghiraukan suatu apa. Serangan mendadak dari kedua lawannya itu, sungguh diluar dugaan. Betapapun saktinya wanita Busan namun kedua lawannya itu juga termasuk tokoh yang sejajar tingkatannya. Tak mungkin wanita itu menghindar lagi. Masih wanita Busan itu dapat menghalau Lam Ha Sin Mi tetapi ia tak berdaya menjaga tutukan Jong Leng Lojin. Seketika separoh tubuhnya kesemutan dan rubuhlah wanita itu. Jong Leng Lojin masih menyusuli pula dengan sebuah tutukan sehingga Randa Busan lah dapat berkutik lagi. Sejenak Jong Leng Lojin saling bertukar pandang dengan Lam Ha Sin Mi. Kemudian ia mengangkat tubuh Randa Busan lalu pelahan-lahan menghampiri ke tempat iblis penakluk dunia. Pertempuran dasyat telah selesai. Randa Busan tertawan, si darah baju hijau terkapar di tanah karena terkena hantaman Lam Ha Sin Mi. Iblis penakluk dunia mengangkat istrinya. Baju wanita itu berlumuran darah. Suatu pertanda bahwa ia telah menderita luka dalam yang parah. Entah berapa kali muntah darah. Tetapi menilik ia masih dapat berjalan, luka itu walaupun berat tetapi tak sampai membahayakan jiwanya. Pada saat iblis penakluk dunia menolong istrinya, Tiao Bok Kun pun segera mengangkat tubuh Siao Leong hendak dibawa pergi. Walaupun karena darahnya bergolak sehingga rubuh ke tanah, tetapi pikiran Siao Leong masih sadar. Dengan meronta, ia berseru kepada nona itu, jangan hiraukan aku, lekas engkau lari kalau tidak kita semua tentu jatuh di tangan iblis. Itu. Tetapi sebagai jawaban Tiao Bok Kun segera membawanya lari. Walaupun sedang menolong Dewi Neraka, tetapi iblis penakluk dunia tetap menguasai keadaan di sekelilingnya. Cepat ia ayunkan cambuk dan memberi perintah kepada Lem Hei Sin Hai supaya menangkap Tiao Bok Kun. Setelah mengiakan, sekali njot tubuh, Lem Hei Sin Ni sudah melayang di belakang Tiao Bok Kun. Sebelum nona itu sempat berbuat apa-apa, punggungnya sudah ditutup Lem Hei Sin Ni. Dengan mudah Lem Hei Sin Ni membawa kedua anak muda ke hadapan iblis penakluk dunia lagi. Setelah beberapa saat memperhatikan keadaan Siao Leong yang lentuk. Menilik keadaannya lemas Lung Lai seperti orang tak berbertenaga itu, tentulah pemuda itu menderita luka parah. Tinggalkan budak itu bersama anak perempuan dari Busan di sini teriaknya. Lem Hei Sin Ni mengiakan. Sekali lepas tangan, tubuh Siao Leong pun jatuh ke tanah. Tolol tiba-tiba Dewi Neraka membentak suaminya budak itu telah melukai aku begini berat. Dan dia ternyata memiliki ilmu Tian Kong Xin Kang. Bawa ke dalam lembah dan periksa keterangannya sampai jelas. Mengapa engkau malah suruh membiarkan dia di sini? Tanda petik. Iblis penakluk dunia tersenyum. Ia membisiki beberapa patah kata ke dekat telinga istrinya. Bermula wanita iblis itu diam saja. Tetapi beberapa jenak kemudian wajahnya tampak berseri. Tolol. Silahkan engkau melaksanakan rencanamu yang kurang ajar itu, katanya. Iblis penakluk dunia tertawa bangga. Segera ia memapah istrinya dan berjalan pelahan-lahan. Lem Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin seperti manusia patung, pun segera mengikuti di belakang kedua iblis itu. Kedua tokoh itu masing-masing menjinjing randa busan yang tertutup jalan darahnya dan Tiao Bokun. Tak berapa lama mereka pun lenyap dalam kegelapan malam. Angin reda, hujam pun berhenti. Rembulan muncul pula menerangi bumi. Dan malam pun makin merayap. Serangkum angin malam yang dingin telah membuat si Olyong gemetar. Dengan paksakan diri ia bangun dan duduk. Buku tulang-tulangnya seperti berhamburan lepas, kepala berat, kaki lentuk. Tenaganya seperti habis sehingga rasanya tak mampu untuk bergerak sedikit saja. Ia menghela nafas panjang dan tertegun memandang bulan. Apa yang terjadi beberapa saat tadi, dilihatnya dengan jelas. Tetapi setelah ia lepaskan hantaman, darahnya bergolak keras dan tenaganya pun amblas. Maka ia tak berdaya sama sekali untuk membantu pertempuran itu dan melainkan melihat dengan hati terkecoh. Tertawannya Randa Busan, membuat perasaannya gundah sekali. Ia yakin Randa Busan tentu akan mengalami nasib serupa dengan Lem Hei Sin Ni dan Jong Leng Lo Jin, ialah dijadikan manusia tanpa kesadaran pikiran untuk diperbudak kedua suami istri Durjana itu. Tiba-tiba timbulah rasa keheranannya. Bukankah iblis penakluk dunia tahu bahwa ia telah memiliki ilmu Tian Kong Xin Kang? Tetapi mengapa iblis itu ia membunuhnya? Mengapa ia dibiarkan menggeletak di situ? Dan apa sebab Song Leng, si darah baju hijau juga tak diganggu? Xiao Leng paksakan diri bertaling. Dilihatnya darah itu masih menggeletak di tanah ia berkutik. Entah mati atau masih hidup. Walaupun jarak tempat darah itu hanya terpisah dua tombak dari tempatnya, tetapi ia rasakan tak berdaya untuk menghampiri. Penaganya benar-benar lenyap. Karena jengkel, marah dan sedih, ia sampai mengucurkan air mata. Akhirnya setelah pikirannya agak tenang, mulailah ia melakukan pernapasan untuk menyalurkan hawa murni. Sejak mempelajari ilmu sakti Tian Kong Xin Kang, setiap kali melakukan pernapasan ia tentu menggunakan ajaran ilmu itu. Maka hasilnya pun lebih cepat. Lebih kurang sepeminum teh lamanya, ia rasakan darahnya agak tenang dan dapatlah ia berdiri lalu dengan terhuyung-huyung ia menghampiri ke tempat Song Ling. Darah itu menggelepak di tempat tanah becek yang berair sehingga mukanya berlumuran lumpur, tubuhnya tak keruan kotornya. Ketika diperiksa pernapasan hidungnya, ternyata darah itu masih bernapas walaupun lemah. Diam-diam terhiburlah hati Xiao Leong. Darah itu hanya menderita luka parah sehingga pingsan. Xiao Leong segera melakukan pertolongan dengan ilmu mengurut, tetapi sayang, tenaganya masih belum pulih sehingga tak dapat memberi penyaluran tenaga dalam kepada darah itu. Lewat dua jam kemudian, barulah darah itu tersadar. Darah itu memandang Xiao Leong sejenak, kemudian memandang kesekeliling penjuru dan tiba-tiba berseru, mana ibuku seraya terus hendak berbangkit. Xiao Leong memegang bahu darah itu, nona masih menderita luka dalam. Lebih baik melakukan pernapasan menyalurkan tenaga murni dulu. Kalau darah sampai membeku dalam dada, tentu bisa. Tetapi darah itu tak menghiraukan kata-kata Xiao Leong. Dengan kalap ia menjerit, Ibuku, kemanakah perginya dan iblis? Penakluk dunia serta kedua orang baju hitam tadi mengapa? Hanya tinggal engkau saja yang di sini, lekas terangkanlah. Tanda seru. Xiao Leong menghela nafas pelahan, ujarnya, nona, ai. Tanda petik. Sesaat tak dapat ia memulai kata-katanya, kecuali hanya menghela nafas dan berdiam diri. Darah itu menatap Xiao Leong lekat-lekat. Tubuhnya gemetar dan tiba-tiba menangislah ia sekeras-kerasnya. Xiao Leong merasa tak dapat menghiburnya maka ia Biarkan darah itu menangis agar melonggarkan kesesakan hatinya. Dan mudah-mudahan karena menangis itu, darahnya yang mengumpul di dada dapat menyalur lancar. Xiao Leong duduk di samping darah itu. Hatinya terasa seperti disayat sembilu. Lama sekali Song Ling baru berhenti menangis. Xiao Leong menghiburnya, harap nona suka menjaga kesehatan diri. Soal ibu nona nanti pelahan-lahan kita berdaya untuk menolongnya. Apakah engkau melihat ibuku ditawan mereka? Song Ling masih meminta penyegasan. Xiao Leong mengangguk. Beliau dan nona tiaw telah ditawan mereka. Aku menyaksikan dengan matuk kepala sendiri. Sambil kepalkan tinju, darah itu menggeram. Jika tak dapat menolong ibu lebih baik aku mati saja. Setelah diam sejenak, darah itu gelengkan kepala menghela nafas putus asa. Ilmu saktia Li Xin Kang dari ibu tiada. Tandingannya di dunia. Jika mereka dapat menawan ibu, apakah kita mampu menolongnya? Kembali darah itu menangis terseduh sedang. Diam-diam Xiao Leong menimang dalam hati. Dewasa ini kecuali ilmu sakti Tian Jin Xin Kang dari guru Kukong Sun Sinto, ketiga tokoh yang memiliki tiga macam ilmu sakti telah dapat ditawan iblis penakluk dunia. Rasanya Randa Busan tentu akan menderita nasib seperti Lam Hei Xin Mi. Apabila berjumpa lagi, kemungkinan Randa Busan tak kenal lagi pada puterinya dan bahkan akan menyerangnya sekalipun saat itu. Ia, Xiao Leong, sudah memperoleh ilmu sakti Tian Kong Xin Kang, tetapi belum sempat mempelajari. Untuk memahami ilmu sakti itu, paling tidak harus memerlukan waktu satu setengah tahun. Dalam waktu itu tentulah terjadi banyak perubahan yang tak terduga-duga. Sekurang-kurangnya, dunia persilatan tentu sudah dikuasai oleh kedua suami istri Durjana itu. Dan mengapa iblis penakluk dunia melepaskan dirinya? Bukankah mereka tahu bahwa ia memperoleh ilmu sakti Tian Kong Xin Kang? Apakah mereka tak takut kalau ia sempat meyakinkan ilmu sakti itu dan menghancurkan mereka? Ah, menilik kelicikan dan keganasan suami istri iblis itu, tak mungkin mereka mau berlaku begitu murah hati. Tentulah mereka sedang memasang jerat. Ya, tentulah mereka akan mengawasi setiap gerak-geriknya. Sedang Xiao Leong terbenam dalam renungan, tiba-tiba Song Ling menghela nafas dan wajahnya yang berlumuran lumpur itu berpaling kepadanya. Lalu bagaimana kita sekarang ini? Xiao Leong menjawab, saat ini rombongan Cheng Hai Toti yang sedang terkurung di luar lembah semi. Dalam pertempuran kemarin walaupun menderita kekalahan tetapi kekuatan mereka masih belum wancur. Baiklah kita meninjau keadaan mereka kemudian baru kita mengatur rencana untuk menolong ibu Nona dan Nona Tiao. Song Ling menyetujui. Ia paksakan diri berdiri lalu mendahului berjalan. Tetapi luka dalam tubuhnya masih belum sembuh. Darahnya masih membeku. Ditambah pula dengan derita pukulan batin yang hebat, langkah darah itu terhuyung-huyung hampir rubuh. Sebaliknya setelah melakukan pernapasan tadi, keadaan Xiao Leong jauh lebih baik. Segera ia maju untuk memapah darah itu. Apakah Nona kuat bertahan? Dan tanyanya. Darah itu menggigit bibir dan anggukan kepala. Ia tetap kuatkan diri berjalan. Tempat rombongan orang gagah kira-kira masih dua li jauhnya. Setelah melintasi sebuah lereng dan sebuah anak sungai, tentu sudah mencapai tempat mereka. Xiao Leong dan Song Ling keduanya masih belum sembuh. Untuk ayunkan kaki saja, mereka harus berjuang sekuat tenaga. Sepenanak nasi lamanya barulah mereka tiba di anak sungai itu. Tiba-tiba Xiao Leong mengeluh dan berhenti. Mengapa Song Ling terkejut heran? Mengingat Cheng Hai Toti yang tak mempunyai hubungan dengan kita, apalagi saat ini kita dalam keadaan begini rupa, mungkin mereka tak mau menerima kedatangan kita kata Xiao Leong. Mengapa sebelumnya engkau tak memikirkan hal itu? Kalau begini, kan lebih baik kita tak usah ke sana saja seluruh Song Ling agak mengkal. Darah itu pun jauhkan diri duduk di atas sebuah batu. Memang saat itu barulah Xiao Leong menyadari. Bahwa dia dihormati oleh rombongan Cheng Hai Toti yang itu adalah dalam kedudukan sebagai pendekar laknat. Dan saat itu ia bukan pendekar laknat melainkan pribadi Xiao Leong. Dikuatirkan rombongan orang gagah dan Cheng Hai Toti yang akan mencurigai. Dengan pemikiran itulah maka Xiao Leong hentikan langkah. Selama berjalan tadi, sesungguhnya Song Ling sudah tak kuat. Hanya dengan kemauan keras, ia paksakan diri berjalan sekian jauh setelah saat itu berhenti, ia pun segera. Pejamkan mata melakukan pernafasan. Diam-diam Xiao Leong merenung, mawar putih, tiawokun, berturut-turut telah jatuh ke lembah semi. Pun rombongan tokoh persilatan yang dipimpin Cheng Hai Toti yang sudah payah keadaannya. Sedang ia dan Song Ling pun terluka parah tentang penyamarannya. Lalu bagaimanakah harus bertindak? Tiba-tiba ia teringat akan poh Cheng In. Apakah wanita itu sudah dapat meminta wanita itu daripada Rilyo Hoan? Mengingat ia tunggal nyawa dengan wanita itu apabila karena marah Cheng Hai Toti yang membunuh wanita itu, tentulah dirinya juga akan mati. Akhirnya setelah menimbang beberapa saat, ia memutuskan untuk menemui Cheng Hai Toti yang nona Song. Darah itu membuka matu dan berseru apakah hengka sudah memperoleh jalan, kemana kita akan pergi? Aku hendak mohon tanya padamu mengenai sebuah hal, kata Xiao Leong. Soal apa? Katakanlah seru Song Ling. Apakah nona kenal akan pendekar lakna? Dengan heran Song Ling memendangnya, bukan melainkan kenal saja, pun juga dengan nada geram ia. Berseru, aku mempunyai dendam permusuhan tak mau hidup di bawah satu matahari dengan dia. Diam-diam Xiao Leong bercekat dalam hati, ujarnya, entah apakah dosanya kepada nona? Song Ling melirik dan menatap sejenak pada Xiao Leong, dia telah membunuh ayahku. Semula dalam menanyakan soal pendekar lakna tadi, diam-diam Xiao Leong hendak menyatakan tentang penyamarannya. Tetapi demi mendengar kebencian Song Ling terhadap tokoh itu, terpaksa Xiao Leong batalkan maksudnya. Melihat pemuda itu tertegun sampai lama, Song Ling menegurnya pula, mengapa tiba-tiba engkau menanyakan soal itu tiba-tiba pula darah itu bertepuk tangan, Ha, aku. Tadi teringat akan sebuah tempat, hayo, kita ke sana. Dan sebelum Xiao Leong berkata, darah itu sudah mendahului lagi, aku tadi bingung sehingga lupa pada beliau orang tua itu. Menilik kerut wajah si darah, Xiao Leong mendapat kesan seolah-olah darah itu telah menemukan orang bintang penolong. Maka bertanialah ia, yang nona katakan itu. Kegua Kohutong di Gunung Gaudi mencari pertapa sakti mati satu. Beliau tentu dapat berdaya menolong ibu kutuk kasih nona. Dengan sangsi Xiao Leong berkata, dalam dunia persilatan kabarnya hanya ilmu sakti yang paling hebat. Tiada yang menandingi lagi. Mengapa nona tahu? Tahukah hengkah siapa orang tua itu Song Ling melengking sembelari banting-banting kaki, dia adalah kakek guruku. Adalah setelah ayahku dibunuh orang, ibu baru berjumpa dengan beliau. Ilmu sakti Yali Sien Kang ibu itu adalah beliau yang mengajarkan. Mendengar itu seketika tergeraklah hati Xiao Leong. Ia anggap kemungkinan itu akan memberi harapan. Song Ling menghela nafas, katanya, tetapi beliau memang aneh wataknya. Dahulu ketika menerima ibu sebagai murid, setahun kemudian terus mengusir kami berdua ibu dan anak dari guanya. Katanya, dia hendak bertapa tak mau keluar dari gua lagi. Peristiwa itu terfadi pada 15 tahun yang lalu. Selama 15 tahun itu, ibu tak pernah mengatakan hendak menjemuh kakek guru. Entah apakah dia masih sampai? Disitu nada dan wajah Song Ling berubah rawan. Xiao Leong menghiburnya. Ia mengatakan bahwa hubungan antara guru dan murid itu tak ubah seperti orang tua dengan anak. Asal sidara memintanya dengan sungguh-sungguh, orang tua itu tentu takkan berpeluk tangan mendiamkan saja. Jangan khawatir, pergilah nona ke sana. Song Ling terkejut dan menatap Xiao Leong, apakah hengkau tak mau mengantar aku ke sana? Xiao Leong menghela nafas, ah, aku masih mempunyai beberapa urusan penting dan tak dapat tinggalkan tempat ini. Tetapi, Song Ling tertawa dingin menukas, tak perlu mengatakan, aku sudah jelas. Yang salah adalah aku dan ibu sendiri. Suaranya berubah gemetar, kami berdua memang buta. Dua titik air metu mengalir dari pelapuk darah itu. Ia terus berbangkit dan ayunkan langkah. Cepat Xiao Leong mencegahnya kalau nona salah faham, aku lebih suka mati. Ketahuilah, aku juga mempunyai kesulitan yang sukarku. Katakan sekarang ini rasa haru telah mencengkam sanubari Xiao Leong sehingga ia pun menitikan naimete. Sudah tentu Song Ling tertegun. Ia duduk lagi. Xiao Leong menghela nafas. Tak tahu saat itu bagaimana ia harus memberi penjelasan kepada si Dara. Ia harus menemui Cheng Hai Totiang untuk mempersiapkan sisa tenaga rombongan orang gagah. Begitu pula ia harus mencari tahu jejak poh Cheng In. Untuk hal itu ia harus menyamar lagi sebagai pendekar laknat. Tetapi hal itu tak mungkin dilakukannya di hadapan Song Ling. Karena hal itulah maka ia tak dapat tinggalkan lembah semi ikut si Dara ke Gunung Gobi. Karena ia tahu bahwa jiwanya setiap saat tentu amblas. Dan kalau di tengah jalan ia sampai mati, bukankah berarti ia telah merusak harapan pencipta ilmu sakti Tian Kong Xin Kang? Ah, benar-benar ia merasa serba sulit. Akhirnya setelah memandang beberapa saat ke arah si Dara, berkatalah ia dengan tandas, sekalipun andai kata Nona berhasil minta bantuan pada kakek guru Nona untuk menolong ibu Nona, tetapi iblis penakluk dunia itu manusia jelik yang licin sekali. Buktinya tokoh-tokoh sakti semacam Jong Leng Lojin dan Leng Hei Sin ini pun telah dapat dikuasainya. Dan kemungkinan ibu Nona pun akan mengalami nasib serupa. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara syarat, noleh karena itu menurut pendapatku, sekalipun kakek guru Nona turun gunung, belum tentu dapat menindas kedua suami istri Durjana itu. Sebagai penggantinya, aku mempunyai rencana yang hebat, tetapi hal itu memerlukan jangka waktu yang cukup panjang. Sebenarnya apakah maksudmu itu Song Leng tak sabar lagi? Hendakku jadikan Nona seorang tokoh sakti. Dalam waktu satu tahun saja, Nona pasti akan merajai dunia persilatan. Ilmu sakti yang manapun juga pasti tak dapat menandingi Nona. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka pasti tak mungkin lolos dari tangan Nona. Seng Ling tertawa hambar. Kecuali engkau pewarisilmu Tian Kong Sin Kang, lebih baik engkau jangan omong besar seperti itu Leng King Si Dara. Dengan wajah dan nada serius, berkatalah Xiao Leong seketika, justru memang Tian Kong Sin Kang itulah yang hendak kuajarkan kepadamu. Seng Ling terkesiap. Baru ia hendak membuka mulut, tiba-tiba dari arah hutan di sebelah muka terdengar orang membentak, siapakah itu? Menyusul beberapa sosok tubuh melesat keluar terus menerjang kedua anak muda itu. Xiao Leong dan Song Ling terkejut. Yang memimpin penyerang itu seorang rek tua berjenggut putih menjulai sampai ke dada. Mencekal sebatang tongkat kemala hijau. Gerakannya amat pesat dan ringan sekali. Ketika memandang orang tua itu, lepaslah kejut Xiao Leong. Yang datang itu ternyata rombongan keipang yang dipimpin si jenggut perak Tuk Yookong ikut serta pengemis tertawa Tio Tai Tong dan kedua pengemis bin Chang. Begitu melihat Xiao Leong, Tuk Yookong tertegun. Buru-buru ia mengaturkan hormat. Ah, Tio Tai Tong dan kedua pengemis bin Chang segera berlutut, mengikuti tindakan Tuk Yookong. Ah, Tuk Yookong, tak usah banyak beradatan, kata Xiao Leong seraya mengangkat bangun Tuk Yookong. Setelah bangun, berkatalah Tuk Yookong, sejak bertemu dengan Tuk Yookong ketika terkepung dalam lembah maut tempoh hari, Walaupun kami berusaha untuk mencari Cao Suya tetapi gagal. Bahkan berita saja, kami tak dapat memperoleh sama sekali. Kemudian ketua keipang itu menggelah nafas, jika tidak berulang kali pendekar laknat memberi bantuan, tentulah hari ini kami tak dapat menghadap Cao Suya. Sekalipun lemah lembut dan halus tutur kata-kata itu tetapi diam-diam terselip suatu penyesalan mengapa sebagai Cao Suya, Xiao Leong tak mau berkumpul dengan anak buah Kepang. Begifu pula saat itu Matt Tuk Yookong dan rombongannya mencurah lekat ke arah Xiao Leong dan Song Ling. Pandang mata penuh dengan rasa heran atas sepak terjang Cao Suya mereka yang masih berusia muda itu. Mereka heran mengapa selagi rombongan orang gagah yang dipimpin Cheng Hai Tot yang berjuang mati-matian untuk menggempur lembah semi, Cao Suya mereka malah menyembunyikan diri bersama seorar darah. Tiawakun, mawar putih dan kini seorar darah yang tak dikenal lagi. Dan makin besarlah keheranan mereka melihat keadaan Xiao Leong dan si darah yang berlumuran lumpur itu. Dari manakah Cao Suya itu? Karena Xiao Leong tak mau mengatakan apa-apa, rombongan Tuk Yookong itu pun tak berani menanyakan. Mereka sama berdiam diri. Hanya batin Tuk Yookong yang berduka. Ia mengharap Cao Suya muda itu akan dapat muncul di dunia persilatan untuk mengangkat nama Kepang. Ia harap berkat ilmu pukulan sakitai siang ciang ajaran pengemis tengkorak song taikun, Xiao Leong akan mengharumkan pamer Kepang. Tetapi ah, siapa tahu ternyata harapan itu buyar. Cao Suya muda itu ternyata seorang pemuda yang misterius gerak-geriknya dan seorang yang amat romantis. Rupanya Xiao Leong dapat membaca isi hati ketua Kepang itu. Tetapi ia tak dapat memberi penjelasan apa-apa kecuali hanya tertawa murung dan diam. Tiba-tiba pengemis tertawa Tio Tai Tong maju selangkah, memberi hormat. Harap Cao Suya maafkan aku hendak berkata sepatah kata. Xiao Leong membalas hormat dan suruh orang itu mengatakan maksudnya. Dengan kepala menunduk pengemis tertawa berkata, saat itu Ceng Hai Toti yang sedang memimpin rombongan orang gagah untuk menggempur iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Tetapi rupanya gerakan Ceng Hai Toti yang mengalami kegagalan. Banyak orang gagah yang menjadi korban, menderita luka dan binasa. Keadaan dunia persilatan dewasa ini amat gawat sekali. Bila Cao Suya suka memikirkan kepentingan partai kita, mohon Cao Suya jangan tinggalkan kita lagi. Makin lama makin teganglah perasaan pengemis Iu sehingga dalam kata-kata ia seolah-olah menghamburkan seluruh isi hatinya sehingga Cuk Yukong buru-buru mencegahnya. Bicara Pengemis tertawa Tio Tai Tong menghela nafas panjang lalu memberi hormat dan mundur. Xiao Leong diam saja. Hanya dalam hati ia menimang, mungkin kesulitan yang ku hadapi dan kenyataan yang ku derita, tak mungkin kalian ketahui. Dan aku pun tak mampu menjelaskan kesulitan itu kepada kalian selama-lamanya. Xiao Leong mengangkat kepala memandark rembula. Rembulan saat itu terang-benderang, memancarkan cahayanya yang putih bersih ke seluruh penjuru. Tiba-tiba Xiao Leong rasakan dadanya longgar. Seolah-olah Dewi Rembulan telah memberi petunjuk jalan keluar kepadanya. Pada wajahnya yang kotor berlumuran lumpur itu, pelahan-lahan menampil kerut tawa. Dan hatinya pun makin mantap, seorang lelaki harus memikul tanggung jawab perbuatannya sendiri. Asal perbuatan itu tidak menialahi Allah, tidak mercelakai orang, itulah sudah cukup. Apa guna segala kemas huran nama yang kosong? Setelah hatinya merasa tenang dan mantap, ia pun tertawa, ujarnya, Telah ku teliti diri, jelas aku tak mampu memikul tanggung jawab partai. Oleh karena itu, maka ku ulangi lagi maksudku yang dulu, Hendak minta tolong kepada Tuk Yukong supaya memilih seorang tunas berbakat untuk ku beri pelajaran ilmu tai siang-siang, Demi membangun kejayaan partai Kepang. Tuk Yukong tersipu-sipu berlutut, ah, berat sekali perintah C.O. Suya itu. Mana Tuk Yukong dapat memikul tugas seberat itu? Pengemis tertawa Tio Tai Tong dan kawan-kawan serta merta ikut berlutut. Sio Leong mengangkat mereka bangun lalu dengan tertawari yang ia berkata apa yang kukatakan itu. Keluar dari isi hatiku sesungguhnya. Harap Tuk Yukong secepat mungkin mencari tunas pewaris itu. Karena tak berapa lama, lagi aku segera pergi jauh. Mungkin kelak kita takkan berjumpa lagi. Kembali Tuk Yukong termangu. Sesaat ia tak dapat berkata-kata. Melihat mereka tertegun mendengar ucapannya si O Leong pun menyadari kesulitan mereka. Mengingat keadaan dunia persilatan dewasa itu tedang terancam bahaya kehancuran, maka cepat ia alihkan pembicaraan. Apakah kalian tahu saat ini Ceng Hai Totiang mempersiapkan rencana apa lagi? Wajah Tuk Yukong menggelap, sahutnya setelah menghela nafas, Ceng Hai Totiang memimpin rombongan orang gagah untuk menyerang dari belakang lembah semi dengan gunakan api dan bahan peledak. Tetapi tak terduga iblis penakluk dunia dan istrinya. Hal itu sudah ku ketahui semua, tukas Si O Leong. Cuk Yukong terlihat, apakah Chou Su Yatau peristiwa pendekar laknat membantu pertempuran kemarin itu? Jika tidak, Si O Leong pun cepat mengerat, kemarin barisan penyerang Ceng Hai Totiang telah dikalahkan iblis penakluk dunia. Iblis itu memberi perintah supaya dalam waktu tiga hari Ceng Hai Totiang dan sekalian orang gagah harus datang ke gunung Gobi. Yang ingin ku ketahui, apakah rencana Ceng Hai Totiang menghadapi perintah itu? Cuk Yukong benar-benar tak mengerti. Bukankah So Yusuya itu menghilang tak kelihatan ikut dalam pertempuran? Mengapa dapat mengetahui jalannya peristiwa dengan jelas? Ceng Hai Totiang memutuskan akan pergi ke puncak Gobi. Akhirnya Cuk Yukong menjawab lalu menghela nafas, berdiam diri. Tiba-tiba Song Ling yang sejak tadi tak bersuara, saat itu menyelutuk, perlu apa mereka hendak ke gunung Gobi? Dengan pandang tawar, Cuk Yukong melirik sejenak kepada darah itu lalu memandang Si O Leong lagi. Seolah-olah tak leluasa menjawab pertanyaan darah itu sebelum mendapat izin Si O Leong. Si O Leong menatap ketua Kepang itu dan berkata perlahan, memang hal itulah yang ingin ku ketahui. Tak apa silahkan mengatakan saja. Cuk Yukong masih bersangsi. Ia maju menghampiri ke dekat Si O Leong dan berkata dengan suara perlahan, dengan ilmu hitam melenyapkan kesadaran pikiran orang, kedua suami istri iblis penakluk dunia itu dapat memperalat Jong Leng Lojin, Lam Hei Sin Ni, Naga Terkutuk, Harimau Iblis dan beberapa tokoh lainnya. Kekuatan mereka jauh berlainan dengan 20 tahun yang lalu. Demi menyelamatkan seluruh kaum persilatan, terpaksa Cheng Hai Totiang memutuskan untuk melakukan permintaan kedua suami istri iblis. Dalam tiga hari nanti akan menuju ke puncak Gobi. Tanda petik. Ketua Kei Pang itu berhenti sejenak mengeliarkan mata memandang keempat penjuru lalu melanjutkan lagi, sekalipun menurut perintah kedua iblis ke puncak Gobi, tetapi diam-diam Cheng Hai Totiang sudah menyiapkan rencana. Kabarnya di atas puncak Gobi, terdapat seorang sakti yang luas pengetahuan dan tinggi ilmu silatnya. Kyo Kong, nama orang sakti itu Xiao Leong cepat bertanya. Tetap itu Kyo Kong gelengkan kepala, walaupun umurku sudah setua ini dan mempunyai pengalaman luas dalam dunia persilatan. Tetapi jika bukan Cheng Hai Totiang yang mengatakan, tentu aku tak tahu. Orang tua itu tak pernah muncul dalam dunia persilatan dan tak dikenal namanya. Xiao Leong kerutkan dahi dan bertukar pandang dengan Song Ling. Tetapi tak bicara apa-apa. Kemarin Cheng Hai Totiang telah mengadakan rapat rahasia dengan para tokoh-tokoh persilatan, kata Tuk Yo Kong pula, Cheng Hai Totiang akan memimpin rombongan tokoh persilatan dan segenap pendekar dari seluruh penjuru, menghadapi orang sakti di atas puncak Gobi, untuk minta bantuannya. Namun gagal terpaksa mereka akan bertempur mengadu jiwa dengan iblis penakluk dunia. Lebih baik pecah sebagai ratna daripada menjadi budak kedua iblis itu. Biarlah puncak Gobi akan bersiram darah para pendekar gagah. Xiao Leong gelengkan kepala. Rencana Cheng Hai Totiang itu masih kurang sempurna. Adakah orang sakti itu mau membantu atau tidak? Masih satu pertanyaan. Taruh kata ia meluluskan, pun belum tentu dapat melawan iblis penakluk dunia yang mempunyai jago-jago seperti Jong Leng Lojin, Lam Hei Sin Ni dan lain-lain tokoh yang sakti. Jika sampai menderita kekalahan lagi dan kedua iblis itu lagi, bukan saja seluruh tokoh persilatan yang hancur binasa pun pembunuhan tentu akan berlargsung hebat. Sehingga dunia persilatan betul-betul tak berkutip dan dapat dikuasai iblis penakluk dunia. Cuk Yukong tertawa-tawar, Ah, selama masih ada ayam, takkan telur habis. Misalnya, dalam pertempuran kemarin itu, walaupun pihak orang gagah menderita kekalahan, namun semangat mereka tak pernah ludas. Mereka tetap akan melanjutkan perjuangan ke Gunung Gobi. Apabila gagal lagi, ya apa boleh buat, terserah pada kehendak Tuhan. Xiao Leong tertegun diam. Saat itu ia memang tak punya rencana. Jong Leng Lojin dan Lam Hei Sin Ni tiada yang mampu melawan. Apalagi masih ditambah dengan naga. Terkutuk, harimau iblis dan beberapa tokoh lain. Sekalipun rombongan orang gagah yang dipimpin Cheng Hai Totiang itu berjumlah lebih besar pun tak berguna. Bahkan malah menambah jumlahnya korban saja. Setelah terdiam beberapa saat barulah Tuk Yokong berkata, selain dari itu, Cheng Hai Totiang masih mempunyai setitik harapan kepada seorang sakti lain. Siapakah orang itu Xiao Leong terkesiap? Tokoh yang sejajar dengan kedua suami istri iblis itu yakni pendekar laknat. Kemarin dia telah membantu dengan sepenuh tenaga. Pada waktu bertempur melawan Jong Leng Lojin dan Lam Hei Sin Ni dia telah gunakan tenaga sakti Tian Kong Sin Kang. Tuk Yokong berhenti sejenak mencari kesan. Tetapi ia heran karena Xiao Leong tak menampilkan reaksi apa-apa. Terpaksa ia melanjutkan penuturannya lagi. Tian Kong Sin Kang merupakan ilmu sakti nomor satu di dunia persilatan. Sayang tampaknya pendekar laknat itu masih belum sempurna peyakinannya, diduga ia telah berhasil memperoleh kitab pusaka peninggalan Tio Sem Hang tetapi belum sempat mempelajarinya dengan sempurna. Sayang dalam pertempuran kemarin, tokoh tersebut telah menderita luka parah lalu melenyapkan diri. Cheng Hai Totiang sudah menyebar orang untuk mencarinya tetapi sampai sekarang belum ketemu. Xiao Leong tersenyum, karena terluka parah tentulah pendekar laknat itu sukar datang lagi untuk membantu. Harap Kiyukong sampaikan kepada Cheng Hai Totiang agar jangan mencarinya lagi. Chu Kiyukong memandang Xiao Leong dengan heran, apakah C.O.U Suya tahu. Tiba-tiba ketua Kei Pang itu tak melanjutkan ucapannya karena teringat sewaktu di lembah maut, pendekar laknat pun pernah mengatakan tak perlu menunggu Xiao Leong. Dia mengatakan bahwa Xiao Leong itu seorang pendekar muda nomor satu dalam dunia persilatan dewasa itu. Dan pula tokoh itu pun mengatakan lagi kemungkinan Xiao Leong tentu sudah keluar dari lembah maut. Teringat akan hal itu, Chu Kiyukong mendapat kesan seolah-olah antara Xiao Leong dengan pendekar laknat itu sudah saling tahu satu sama lain. Betapa luas pengetahuannya dan pengalaman Chu Kiyukong, namun ia benar-benar tak mengerti tentang penskar laknat dan Xiao Leong yang misterius. Pengah Chu Kiyukong tertegun tiba-tiba Xiao Leong bertanya pula, Bagaimana dengan wanita baju merah yang ditawan paderi Leong Hoan itu? Apakah Cheng Hai Toti yang sudah dapat merebutnya? Kembali Chu Kiyukong terbeliak kaget. Paderi Leong Hoan sampai saat itu belum diketahui jejaknya. Peristiwa penawanan wanita baju merah itu adalah pendekar laknat yang mengatakan. Mengapa Xiao Leong tahu? Bahkan mengapa Xiao Leong amat menaruh perhatiannya kepada peristiwa itu? Tetap Pitru Kiyukong tak leluasa menanyakan soal itu. Terpaksa ia hanya menjawab, soal itu aku tak mengetahui jelas. Beberapa orang yang telah disebar Cheng Hai Toti yang belum juga menemukan jejak paderi itu. Sampai saat ini sudah sehari semalam masih juga rombongan Tigong belum kembali. Xiao Leong terkejut ia tak tahu mengapa paderi Tigong menawan Poh Cheng In. Jika sampai terjadi sesuatu dengan wanita itu bukankah dirinya juga akan celaka? Apakah engkau juga akan ikut ke Gobi? Tanyanya beberapa jenak kemudian. Buru-buru Tuk Yukong menyahut, segala rencana telah ditetapkan oleh Cheng Hai Toti yang partai Kepang hanya mengirim aku seorang diri pergi ikut ke sana. Xiao Leong mengangguk, kalau begitu, aku hendak pergi dulu nanti kita berjumpa di gunung Gobi lagi. Ternyata Xiao Leong teringat akan Poh Cheng In yang diculik Liao Hoan itu. Ia harus cepat-cepat merampasnya kembali agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Selain itu, oleh karena Cheng Hai Toti yang sudah memutuskan ke Gobi, tak perlu lagi ia menemuinya. Maka ia memutuskan untuk mengantar Song Ling menghadap kakek gurunya di puncak Gobi. Dan dalam perjalanan, ia akan mencari kesempatan untuk menurunkan Tian Kong Xin Kang kepada darah itu. Sudah tentu Song Ling girang sekali karena pemuda itu merubah keputusannya. Cepat ia mengikuti Xiao Leong yang saat itu sudah ayunkan langkah. Cuk Yukong bergegas menyusul, serunya, Cao Suya apakah tidak perlu pesan apa-apa lagi? Mengapa Cao Suya tak perlu bertemu Cheng Hai Toti yang ketua Kepang itu tak berani mencegah Xiao Leong tetapi pun tak dapat membiarkan Cao Su itu pergi. Maka ia mencari kata-kata lain sebagai alasan. Xiao Leong hentikan langkah, dengan Cheng Hai Toti yang aku tak begitu kenal. Nanti setelah peristiwa Gobi selesai masih ada waktu untuk menemuinya. Dan sekali lagi kuulangi permintaanku. Lekaslah engkau cari seorang tunas yang berbakat untuk menjadi pewaris kita. Habis berkata Xiao Leong terus mengajak Song Ling lanjutkan perjalanan. OOO 0 DW 0 O O Walaupun menderita luka dalam yang parah tetapi baik Xiao Leong maupun Song Ling tak mau diketahui Tuk Yukong. Dengan kuatkan diri mereka melangkah tegap. Setelah jauh barulah mereka berhenti. Napasi darah terengah-engah. Tulang belulangnya seraya lepas, sakit dan letihnya bukan kepalang. Ia segera duduk numperah. Untunglah Tuk Yukong dan rombongannya. Setelah beberapa waktu, Xiao Leong mengajaknya berjalan lagi. Song Ling mengiakan. Demikianlah kedua anak muda itu segera melanjutkan perjalanan lagi. Xiao Leong memang belum memberi penjelasan kepada si Dara. Tetapi ia sudah mempunyai rencana. Pertama, ia hendak menuju ke Bengawan Bin Qiang untuk mengejar jejak Liao Gong dan meminta kembali Poh Cheng In. Dari sungai itu, terus ke Gunung Gobi hanya dua puluhan li jauhnya. Apakah engkau tahu jalanan ke Gobi tanya Song Ling? Xiao Hang mengatakan bahwa sekalipun ia belum faham. Tetapi ia tahu gunung itu terletak di sebelah barat laut. Kita mengarah ke sana dan bila perlu dapat bertanya pada orang, katanya. Tetapi saat itu mereka masih dalam lingkungan pecah gunungan Tai Liang San yang luas. Kecuali rangkaian puncaknya yang memanjang, pun jalanannya sukar dan berkeluk-keluk. Hampir dua jam berjalan, mereka masih belum keluar dari wilayah gunung itu. Saat itu hari sudah mulai terang tanah. Sambil menarik lengan Xiao Leong. Sung Ling menekan dahinya dan berkata dengan lemah, Aku benar-benar sudah tak kuat. Kita cari tempat beristirahat. Xiao Leong sendiri pun rasakan kakinya lemas, kepala pening matu berkunang-kunang. Karena tak faham jalan, tak tahu ia sudah sampai di mana. Dilihatnya dalam hutan yang tak jauh di sebelah muka, tampak sebuah dinding merah. Ia duga tentu sebuah biara. Kesanalah ia ajak darah itu. Tiba-tiba Song Ling menjerit kaget seraya menunjuk ke arah semak di tepi jalan. Lihatlah. Ketika melihat ke arah yang ditunjuk si darah, Xiao Leong melihat semak itu berlumuran darah dan semak tak berlukar banyak yang rebah. Dan tak jauh dari semak itu terdapat sebatang pedang yang kutung. Xiao Leong memungut pedang kutung itu dan memeriksa. Tak ada tanda apa-apa hingga tak diketahui siapa pemiliknya. Tetapi jelas di tempat itu tentu telah terjadi pertempuran dahiat. Dan dari darah yang berceceran itu, jelas tentu adalah yang mati atau terluka. Menilik darah yang sudah berwarna merah-hitam, tentulah pertempuran itu terjadi beberapa jam yang lalu. Tetapi kecuali pedang kutung itu, tiada terdapat mayat dan lain-lain jejak. Tempat itu sudah jauh dari lembah semi, tak mungkin yang bertempur itu anak buah iblis penakluk dunia. Sampai beberapa saat Xiao Leong tak dapat memecahkan peristiwa itu. Tiba-tiba ia terkejut karena mendengar suara orang membaca kitab suci, Buddha. Nadanya pelahan sekali dan asalnya dari arah hutan. Segera Xiao Leong menurutkan arah suara dan tibalah ia pada sebuah biara kuno. Suara itu jelas berasal dari dalam biara. Tetapi saat itu pembacaan kitab tadi sudah berhenti. Memandang tempat itu ternyata sebuah biara yang rusak. Tak mungkin terdapat paderi yang menghuni. Apalagi saat itu masih pagi sekali, tak mungkin sepagi itu paderi sudah membaca kitab. Xiao Leong makin heran. Karena dirinya masih terluka, ia khawatir kalau berjumpa dengan musuh yang kuat. Maka ditariknialah Song Ling Seraya membisikinya suara pembacaan kitab tadi, mencurigakan sekali. Tentu ada seseorang yang bersembunyi, entah kawan entah lawan, belum dapat kita pastikan. Lebih baik kita bersembunyi dulu melihat perkembangannya. Song Ling tiada pandapat lain kecuali menurut saja. Begitu mereka segera mencari tempat persembunyian di bawah kaki sebuah anak bukit. Anak bukit itu dikelilingi semak rumput yang lebat dan tinggi. Dari tempat persembunyian yang sukar diketahui orang itu, dapatlah Xiao Leong memandang keluar dan beristirahat. Kedua pemuda itu pun lalu bersemedi memulangkan semangat. Sesungguhnya luka dalam yang diderita Song Ling itu tak berapa parah. Adalah karena ia bersedih melihat ibunya. Tertawan musuh maka sampai membuatnya lemas. Karena letih, begitu bersemedi, ia segera terbanam dalam kelelapan. Tidak demikian dengan Xiao Leong. Pikirannya ruet tak keruan sehingga sukar untuk memusatkan semangat. Sejam kemudian baru pikirannya agak tenang dan mulailah ia dapat menyalurkan hawa murni. Pada saat Xiao Leong dalam alam kehampaan, tiba-tiba terdengar derap langkah orang. Xiao Leong terkejut bangun. Tampak seorang yang dandanannya amat aneh tengah meneliti jejak tapak orang dan perlahan-lahan menghampiri ke tempat persembunyaannya. Kepala orang itu sebesar kepala kebau, rambutnya yang putih terurai sampai kebau. Tingginya tak kurang dari 2 meter. Jenggotnya yang bercabang 5, menjulai turun sampai ke perut. Entah berapa usianya. Tetapi wajahnya masih segar kemerah-merahan. Mengenakan baju serba putih dan mantel warna kuning telur. Tangannya mencekal sebatang tongkat besi. Seketika teringatlah Xiao Leong akan dongeng tentang Dewa Tai Pek Li Kim Che yang turun ke bumi. Orang itu tak mirip dengan manusia dunia. Sambil menyusur jejak telapak kaki, orang tua aneh itu memandang kian kemari. Sepasang matanya berkilat-kilat memancar api, mengandung sinar jahat. Diam-diam Xiao Leong berdebar-debar. Terang yang hendak dicari orang tua itu tentulah dirinya berdua. Karena masih hijau dalam dunia persilatan. Tak tahu ia aliran orang tua itu dan mengapa hendak mencari dirinya. Siapakah kakek yang mirip setengah Dewa setengah setan itu tiba-tiba Song Ling bertanya. Ternyata ia pun sudah tersadar dari persemediannya. Sambil memandang ke arah kakek aneh yang menghampiri ke arahnya, Xiao Leong menyahut dengan bisik-bisik, apakah tenagamu sudah pulih? Hawa dalam masih belum tenang, tenaga murni belum pulih tetapi sudah banyak kebaikan. Xiao Leong sendiri masih payah. Lukanya sudah disembuhkan randa busan tetapi luka dalam masih parah. Jika berhadapan dengan musuh tangguh tentu belum mampu menandingi. Saat itu si kakek aneh sudah keluar dari hutan dan tengah menyiak-nyiak semak rumput yang dilaluinya. Pelahan-lahan makin mendekati. Dan beberapa jenak kemudian sudah tiba dua tombak di muka tempat Xiao Leong. Karena merasa tak mungkin dapat bersembunyi lagi, Xiao Leong memberi isyarat kepada Song Ling lalu berbangkit. Rupanya kakek aneh itu terkejut sehingga menyurut mundur dua langkah. Matanya berkeliaran memandang Xiao Leong. Masuk ke dalam gua rahasia dan mendapat kitab pusaka Tian Kong Xin Kang, Tentulah engkau, bukan tiba-tiba kakek aneh itu bertanya. Xiao Leong terkesiap. Ia merasa belum pernah bertemu dengan kakek itu, mengapa sudah mengenal dirinya dan bahkan tahu tentang kitab pusaka itu. Seketika ia menyahut dengan nada tidak menyangkal pun tidak mengakui entah siapakah lociampua ini. Mengapa tahu orang yang masuk ke dalam gua rahasia dao mengambil kitab pusaka Tian Kong Xin Kang. Metu kakek itu berkilat lalu tertawa gelak-gelak, mataku belum buta, sudah tentu takkan salah lihat. Heran Xiao Leong makin menjadi-jadi. Ia tak tak tahu dengan tujuan apakah kakek aneh itu mencarinya. Sesaat ia tak dapat mencari akal untuk menghadapinya. Beberapa jenak kemudian baru ia berkata, ucapan lociampua itu sungguh mengherankan sekali. Aku baru kenal saja dengan lociampua. Dengan dasar apa lociampua? Ilmu petanganku tak pernah meleset tukas kakek itu. Xiao Leong tertawa, ah, kiranya lociampua mengetahui peristiwa itu dari ilmu petangan. Walaupun mengatakan begitu, tetapi diam-diam hati Xiao Leong tergetar juga. Semula ia memang tak percaya ilmu meramal dan segala ilmu mistik. Tetapi sejak peristiwa randa busan itu, pandangannya pun agak berubah. Dan kali ini berhadapan lagi dengan seorang kakek ahli nujum, mau tak mau ia harus menaruh sedikit kepercayaan juga. Setelah ku hitung sampai beberapa kali, barulah aku bergegas-gegas datang kemari kata kakek itu pula. Kepercayaan Xiao Leong makin tumbuh, tanyanya entah apa maksud lociampua hendak mencariku. Kakek aneh itu gelengkan kepala menghela nafas, karena sembrono maka sampai menimbulkan kesalahan besar. Sekalipun telah ku usahakan untuk menolong, mungkin tetap tak dapat terhindar dari kutukan. Kehancuran sukar kembali. Xiao Leong tercengang. Lociampua meresahkan soal apa saja? Jika menghendaki tenagaku, silahkan memberi pesan. Aku tentu akan berusaha sekuat tenaga. Berkata sampai di situ, tiba-tiba Xiao Leong berhenti karena teringat akan keadaan dirinya saat itu. Ia masih terluka dalam. Sedang tongkat besi dari kakek itu sebesar telur itik. Tentulah beratnya tak kurang dari 20 nol kati. Tetapi kakek itu dapat memegang senaknya saja. Jelas tentu seorang yang memiliki ilmu yang sakti. Apalagi seorang ahli nujum yang lihai. Masakan kakek itu memerlukan bantuannya lagi. Tetapi di luar dugaan kakek itu mengangguk, memang sebaiknya begitulah ia berkeliaran memandang keempat. Penjuru, ujarnya, tempat ini tak leluasa untuk bicara. Silahkan kalian ikut ke biara sana. Habis berkata tanpa menunggu Xiao Leong setuju atau tidak, ia terus berputar tubuh dan melangkah ke arah biara. Xiao Leong kerutkan alis lalu bertukar pandang dengan Song Ling. Sesaat ia merasa bersangsi. Tetapi entah bagaimana, baik sikap dan nada ucapan kakek tua itu, mempunyai daya tarik yang kuat dan berwibawa sehingga Xiao Leong tak dapat menolak lagi. Akhirnya ia mengajak Song Ling, kita. Terserah engkau tuh kasih darah. Kakek aneh itu berjalan pelahan sekali, tanpa berpaling ke belakang. Seolah-olah yakin kalau kedua anak muda itu tentu akan mengikutinya. Tak berapa lama, tibalah mereka di biara. Menilik bangunannya, tentulah dahulu biara itu sebuah tempat pemujaan yang megah. Tetapi kini sudah rusak dan tak terawat. Dindingnya rubuh dan gempal, halaman penuh ditumbungi rumput dan pintunya bertimbun sarang gelagasi. Papan nama yang sudah rusak dan lecet tulisannya itu masih dapat terbaca, ternyata biara itu memakai nama Sen Goan Kiong. Kakek tua itu berhenti di muka pintu. Setelah Xiao Leong dan Song Ling tiba, barulah ia melangkah masuk. Memang besar sekali bangunan biara itu. Pohon siong yang tumbuh di halaman biara itu tinggi sekali. Tentulah sudah berumur ratusan tahun. Daunnya yang lebat, menimbulkan suasana yang menyeramkan juga. Xiao Leong bergan dengan tangan dengan Song Ling mengikuti kakek aneh yang melangkah ke ruang besar. Ternyata dalam ruangan besar itu masih mengepul asap wangi. Walaupun juga rusak tetapi keadaan ruangan itu masih cukup lumayan. Di tengah ruang terdapat patung Dewa Tai Siang Lokun dan Goan Si Tian Chun. Tetapi sudah rusak keadaannya. Tikus dan kelelawar bersarang pada lubang-lubang patung itu. Meja sembah yang rupanya telah dibersihkan diberi penerangan lilin, sebuah area kecil. Tempat pedupaan masih mengepul asap. Begitu masuk, lebih dulu kakek aneh itu meletakkan tongkat besinya pada sudut dinding lalu berlutut di hadapan meja sembahyangan dan memberi hormat sampai empat kali. Setelah itu ia bangun dan berkata, inilah area dari Tio Sem Hang Chow Su, lekas haturkan hormat. Mendengar itu Siow Leong terkejut dan tanpa disadari ia menarik tangan Song Ling Li ajak berlutut memberi hormat. Setelah itu, barulah Siow Leong menjurah di hadapan kakek aneh dan berkata, Petunjuk apakah yang hendak Lo Chiampo berikan kepadaku? Sejenak keliarkan matu berkatalah kakek itu dengan ada syarat, di hadapan area Tio Sem Hang Chow Su, kalian tak boleh omong sepatah kata yang bohong. Aku tak pernah berdusta. Tetapi adakah Lo Chiampo ini? Bangsa manusia atau dewa? Mohon Lo Chiampo suka memberitahukan nama Lo Chiampo yang mulia? Kakek aneh itu tersenyum, aku mendapat tugas untuk menjaga tempat penyimpanan kitab pusaka peninggalan Tio Sem Hang Chow Su Ia menghela nafas lalu berkata pula. Pada waktu itu kebetulan aku keluar sehingga terjadi kesalahan besar itu. Siow Leong tertegun memandang kakek itu. Tak pernah disangkanya bahwa kitab pusaka Tian Kong Sin Kang, ternyata ada penjaganya. Timbul keheranannya. Tio Sem Hang sudah hampir seribu tahun meninggal dunia. Setua-tua kakek itu, paling banyak hanya berusia seratus tahun lebih. Lalu siapakah yang memerintah dia menjaga kitab pusaka itu? Gua rahasia penyimpanan kitab pusaka itu, tiada pintunya sama sekali. Dahulu karena tak sengaja membobol dinding, maka dapatlah ia masuk ke dalam ruang rahasia itu. Sedang kakek itu tinggal di luar. Bagaimana ia dapat keluar masuk ke dalam ruang itu? Dan lagi pada lembar pertama dari kitab itu jelas tertera kata kata dua orang masuk ke ruang ini, hanya seorang yang berjodoh. Kata-kata itu seperti diperuntukkan ia dan mawar putih yang sama-sama masuk ke dalam ruang itu. Jika kakek itu benar-benar seorang ahli nujum yang lihai, mengapa tahu bahwa pada hari itu akan ada orang yang masuk ke dalam ruang rahasia, dia malah berpergian keluar? Si Olyong mulai meragu tetapi ia tak berani tak mempercayai kakek aneh itu. Buktinya, belum pernah sama sekali ia bertemu dengan si kakek tetapi mengapa dia tahu bahwa ia telah masuk ke dalam ruang penyimpanan kitab pusaka dan mengambil kitab Tian Kong Xin Kang. Dan yang mengherankan, pada saat ia masuk ke dalam ruang tempat kitab itu, ia sedang menyamar sebagai pendekar laknat. Ah, kalau kakek itu tak mengerti ilmu petangan, tak mungkin dapat mengetataui gerak-geriknya. Tiba-tiba kakek itu tertawa pelahan, sudah tentu engkau curiga. Tetapi ketahuilah, sekalipun Tio Sam Hong sendiri masih hidup, beliau pun tentu tak luput dari kelengahan. Aku kembali ia menghala nafas ujarnya, ya, kesalahanku yang besar itu memang tak dapat ditebus lagi. Sudah 21 leluhurku yang turun-menurun bertugas menjaga kitab pusaka itu. Tak nyana akhirnya kitab itu musnah di bawah penjagaanku. Nadanya penuh penyesalan dan kedukaan. Seolah-olah ia ingin untuk menebus dosa. Adakah lociampu tinggal di dalam ruang rahasia itu? Tanya si Yau Liyong. Benar, sudah berpuluh-puluh tahun aku mengasingkan diri dalam ruang rahasia itu. Tetapi ruang rahasia itu tiada berpintu dan tak ada persediaan makanan. Bagaimana lociampu dapat hidup selama berpuluh tahun itu? Kakek itu tertegun, matanya berkeliar dan lalu tertawa, ada pintu rahasianya. Hanya saja engkau tak dapat menemukan. Si Yau Liyong diam tetapi dalam hati setengah tak percaya. Kakek itu berkata lebih lanjut, Aku ditugaskan menjaga kitab pusaka itu sampai datang orang yang berjodoh. Siapa kira tempat itu engkau terobos dengan tak terduga-duga. Kalau begitu, aku bukan orang yang berjodoh. Si Yau Liyong menghela nafas. Dari bibirmu pendek, tentu bernasib malang gurat-gurat alamat itu sudah nampak. Dalam beberapa hari ini tentu akan terjadi. Maaf, kalau aku berkata terus terang, mungkin engkau takkan bisa hidup lebih lama dari sepuluh hari. Kakek itu menghela nafas selalu melanjutkan, dan engkau telah melakukan tindakan yang tak selayaknya. Seharusnya jangan menghancurkan kitab pusaka itu. Masakan ku biarkan kitab itu sampai lenyap selama-lamanya? Si Yau Liyong tergetar hatinya. Ucapan kakek itu sepatah demi sepatah bagaikan ujung belati menusuk ulu hatinya. Sengling menarik lengan baju Si Yau Liyong dan membisiki di dekat telinganya, jangan menghiraukan ocewannya. Mungkin kakek ini bukan orang baik. Jangan takut aku dapat menghadapinya, Si Yau Liyong menghibur. Kiranya ia memang sudah mempunyai rencana. Tak peduli kakek itu orang baik atau jahat tetapi karena ia merasa sudah menghancurkan kitab pusaka Tian Kong Sin Keng. Apapun yang akan terjadi, ia siap menghadapi. Ya, semua telah terjadi, entah lociampuah hendak mengusahakan bagaimana untuk menolong soal itu tanyanya sesaat kemudian. Kakek aneh itu tersenyum, telah kupikirkan lama sekali tetapi tetap tak memperoleh daya untuk menolong. Ah, ternyata Ker yang hendak kewajukan itu sudah hengkau pikirkan juga. Aku sungguh tak mengerti maksud lociampuah. Masakan aku sudah. Kakek aneh itu tertawa meloroh lalu maju menghampiri kedua anak muda itu. Si Yau Liyong terkejut dan cepat bersiap. Kakek itu berhenti di muka mereka berdua. Ditatapnya wajah Seng Ling dengan tajam. Beberapa saat kemudian ia tertawa, tulang bagus bakat tinggi. Benar-benar seorang tunas yang hebat. Kemudian ia beralih memandang Si Yau Liyong, katanya, bukan engkau pernah hendak menurunkan Tian Kong Sin Keng kepada anak perempuan ini. Kembali Si Yau Liyong terkejut. Ia benar-benar percaya kalau kakek aneh itu seorang ahli nujum yang sakti. Kalau tidak bagaimana ia tahu hal itu? Benar, memang aku pernah bermaksud begitu. Akhirnya ia mengaku. Kerut wajah kakek itu berubah serius. Karena itu, agar kita pusaka itu jangan sampai lenyap dari dunia, engkau harus berdoa kepada arwah Tio Seng Hang Chous untuk meminta izin menurunkan ilmu Tian Kong Sin Keng kepada seorang pewaris. Ia berhenti sejenak lalu menatap Si Yau Liyong. Pertama, engkau harus mengajarkan ilmu Tian Kong Sin Keng itu kepada nona Song ini. Tak boleh ada sepatah kata yang kelewatan. Kedua, selama engkau masih hidup dalam beberapa waktu ini, tak boleh engkau mengatakan soal ilmu itu kepada siapapun juga. Lebih-lebih jangan sekali-kali memberikan pelajaran itu kepada lain orang. Nah, apakah engkau dapat menerima syarat itu? Syarat yang dikehendaki kakek aneh itu justru tepat seperti yang direncanakan Si Yau Liyong. Ia memang hendak menurunkan pelajaran Tian Kong Sin Keng kepada Song Ling. Menilik bakat dan kecerdasan darah itu, ia percaya dalam waktu setahun saja, darah itu tentu akan menguasai ilmu sakti tersebut. Apabila kedua suami istri iblis penakluk dunia tak dapat dibasmi, sekurang-kurangnya ia dapat meletakkan harapannya kepada darah itu. Dalam waktu setahun lagi, setelah faham ilmu Tian Kong Sin Keng, tentulah darah itu akan dapat melenyapkan kedua durjana pengganggu dunia persilatan itu. Baiklah, aku menerima seluruh permintaan Lo Chiam Pua, kata Si Yau Liyong, tetapi aku masih mempunyai sebuah permintaan. Silahkan kalau engkau mau menyatakan apa-apa, kata kakek aneh seraya mengelus jengkot. Adanya ku hancurkan kitab pusaka Tian Kong Sin Keng itu adalah karena aku khawatir kitab itu sampai jatuh ke tangan orang jahat. Demi menjaga hal itu, maka penurunan ilmu itu harus dilakukan secara rahasia. Akanku ucapkan seluruh isi kitab itu kepada Nona Song. Menilik kecerdasannya, ia pasti dapat mengingat dengan lekat. Ya, baiklah, aku setuju kata kakek itu, tetapi berapa? Lama engkau dapat menurunkan pelajaran itu? Sejenak Si Yau Liyong terdiam, sahutnya, dalam dua jam atau paling lambat dalam tiga jam saja, tentu sudah selesai. Kakek tua segera meminta kedua pemuda itu supaya segera mulai pelajaran itu bertempat di ruang samping, katanya, aku yang menjaga di sini untuk pengamanan kalian. Baiklah, kata Si Yau Liyong lalu menarik Song Ling diajak ke ruang samping. Tetapi di luar dugaan darah itu mendengus dingin, perlu apa harus ke ruang samping? Ih, apakah tadi engkau tak mendengar pembicaraan kami Si Yau Liyong kurang senang? Kalau mendengar lalu bagaimana? Si Yau Liyong terbeliat. Tian Kong Xin Kang merupakan ilmu sakti nomor satu di dunia persilatan. Siapa yang dapat menguasai tentu akan menjadi tokoh tanpa tanding. Setiap orang persilatan tentu ngiler memimpikan ilmu sakti itu. Tetapi mengapa darah itu bersikap enggan? Hendak ku berikan pelajaran ilmu Tian Kong Xin Kang kepada Nona. Apakah engkau tak mau tegurnya? Song Ling tertawa dingin, engkau menduga tepat. Aku tak kepingin ilmu itu. Si Yau Liyong terkesiap. Setelah menunggu sampai beberapa jenak darah itu tak membuat reaksi pernyataan lagi, tahulah Si Yau Liyong bahwa Song Ling tentu masih mencurigai si kakek. Ternyata kakek aneh itu juga mendengar kata-kata Song Ling. Dia juga heran. Matanya berkeliaran kian kemari tetapi tak berkata suatu apa. Si Yau Liyong meringis. Tak tahu ia bagaimana harus bertindak. Duduk berdiri serba salah, wajahnya tersipu-sipu malu. Song Ling melirik. Rupanya darah itu tak sampai hati membiarkan pemuda itu dalam kekakuan begitu. Ia tertawa mengkikik, Baiklah, mari kita ke ruang samping. Tetapi bukan berarti aku akan minta pelajaran ilmu Tian Kong Xin Kang, lo. Tanda petik. Kemudian darah itu melirik ke arah kakek aneh dan berkata pula, Siapapun jangan susah payah berkesal hati. Kakek itu tertegun. Tiba-tiba ia tertawa meloroh, Tak pernah selama ini aku salah lihat. Tak seorang tokoh persilatan yang tak ngiler akan ilmu sakti Tian Kong Xin Kang. Sambil memandang ke arah kedua pemuda yang melangkah ke arah ruang samping, Ia berseru lagi, harap nona belajar yang teliti dan mengingat baik-baik. Aku tetap yang menjaga di sini. Kakek itu lalu tegak di ambang pintu sambil lintangkan tongkat besinya. Rambut putih dengan jubah kuning yang berkibaran di hembus angin, Sepintas pandang kakek itu benar-benar menyerupai dewa yang turun ke bumi. Ruang samping itu terpisah empat lima tombak dari si kakek berdiri. Sengling duduk di tempat yang agak bersih lalu berkata, Sepasang matu, tua bangka itu tak henti-hentinya berkeliaran. Tentu mengandung maksud jahat. Apa yang dikatakan tadi hanya ngawur saja, belum tentu. Siauliong cepat mengerat, harap nona jangan banyak kecurigaan. Tak peduli maksudnya bagaimana, Aku akan mengajaran isi kitab itu secara rahasia sekali sehingga tak meninggal jejak. Tak nanti dia mendapat keuntungan. Sengling tertawa dingin, pengalamanmu kurang sekali. Mana dia mau tegak mematung di sana saja? Tetapi asal lengkah sungguh hendak mengajarkan ilmu itu kepadaku, Kita nanti cari akal agar dapatku terima dengan baik. Merah wajah Siauliong. Diam-diam ia mengakui kebenaran kata-kata itu. Jika ia lengah dan ilmu itu sampai terdengar orang yang jahat, Kematian tetap belum mampu menebus dosanya. Siauliong tundukkan kepala. Kucurigai jangan-jangan kakek itu kaki tangan si iblis penakluk dunia. Siapa tahu kemungkinan dalam biara ini masih tersimpan orang-orang yang menyembunyikan diri secara rahasia. Bahkan bukan mustahil kalau kedua suami istri Durjana ini berada di sini sendiri. Siauliong seperti dipagut tular. Ah, benar, benar. Mengapa ia selolol itu? Cepat ia bergeliat bangun dan memandang keluar pintu. Tetapi sekeliling penjuru sunyi senyap. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Kakek aneh itu pun tetap berdiri di ambang pintu menghadap ke sebelah luar. Setelah meneliti beberapa saat, ia kembali ke tempat Songling, ujarnya, tampaknya tempat ini tak ada tanda-tanda yang mencurigakan dijadikan tempat persembunyian rahasia. Tetapi demi pengamanan, akan kugunakan ilmu menyusup suara untuk mengajarkan ilmu itu kepadamu. Songling tertawa, pernahkah engkau mendengar tentang ilmu meneropong langit, mendengar bumi? Jika orang yang bersembunyi memiliki ilmu semacam itu, asal masih dalam lingkungan sepuluh tombak saja, tentu masih dapat menangkap setiap gerak gerikmu dan setiap patah ucapanmu. Jangan kira ilmu menyusup suara itu sudah haman. Ilmu itu tetap dapat ditangkap orang. Sejenak memandang kesekeliling, darah itu melanjutkan pula, segala rencana ini tentu dirancang iblis penakluk dunia. Mengingat saat ini kita masih terluka, jika sampai membocorkan seluruh isi kitab Tian Kong Xin Kang itu, tentulah mereka segera menghabisi jiwa kita. Dan ilmu itu akan dimiliki iblis penakluk dunia dan istrinya untuk selama-lamanya. Dunia persilatan pasti akan mereka genggam. Xiao Liong tergetar hatinya, benar, nona sungguh cerdas sekali. Seng Ling tersenyum, ah, sebenarnya hal itu sudah gamblang. Tetapi karena engkau terlalu jujur sehingga mudah. Percaya omongan kakek itu. Karena engkau yang memperoleh dan yang menghancurkan kitab Tian Kong Xin Kang, kedua suami istri iblis penakluk dunia tentu tak mau membunuhmu dulu. Mereka hendak mengatur siasat untuk memperoleh pelajaran kitab itu. Xiao Liong kerutkan jidat, katanya, kalau begitu, kita gunakan kesempatan ini untuk memulangkan tenaga. Dalam tiga jam saja, kita tentu sudah cukup kuat untuk menerobos keluar dari tempat ini. Jika tak salah dugaanku, sahut Song Ling, jika tahu kalau engkau tak mengajarkan ilmu itu kepadaku, iblis penakluk dunia tentu tak mau menunggu sampai tiga jam. Berhenti sejenak, darah itu menghela nafas-pasrah, ah, terserahlah saja kepadamu. Ia menyadari dari keadaan saat itu. Penaga mereka berdua belum pulih sehingga tak mampu bertempur. Jangankan dengan barisan pedang yang bersembunyi di sekelilam biara situ, sedangkan si kakek aneh yang bertongkat besi dari 20.0 KT itu saja, sudah sukar dihadapi. Karena tiada lain jalan, terpaksa Song Ling menyetujui usul Xiao Hong. Mereka segera pejamkan metu bersemedi memulangkan tenaga. Keduanya telah membulatkan tekat. Hanya menggunakan kesempatan beberapa jam itu untuk memulangkan tenaga. Hanya dengan jalan itu mereka mempunyai harapan untuk lolos. Tampaknya kakek aneh itu benar-benar mewajibkan diri sebagai penjaga keamanan. Dan sama sekali seperti tak menghiraukan Xiao Liang yang sedang menurunkan pelajaran kepada si darah itu. Sambil melakukan penyaluran napas dan hawa murni, Xiao Liang merenungkan kembali isi pelajaran kitab Tian Kong Xin Kang untuk menyalurkan pernapasan, tetapi dia sesungguhnya masih banyak yang belum jelas akan soal-soal semangat, hati, nafsu, pikiran, ketenangan, gerakan, kehampaan dan kenyataan dalam ilmu pernapasan itu. Maka dalam melakukan pernapasan itu pun masih belum seluruhnya berhasil seperti yang dikehendaki, tetapi untunglah ia memiliki otak yang cerdas dan kemauan keras. Sedikit banyak dapat juga ia menyelami beberapa bagian dari rahasia pelajaran itu. Kira-kira dua peminum teh lamanya, kakek aneh itu tiba-tiba berbalik memandang ke arah kedua pemuda. Dilihatnya Xiao Liang dan Song Ling duduk bersemedi. Kakek itu kerutkan alis lalu menghadap ke muka lagi. Setelah sejam kemudian, kakek tua itu masih tetap berdiri di ambang pintu. Xiao Liang memang curiga terhadap kakek itu. Sambil menyalurkan pernapasan, diam-diam ia memperhatikan gerak-gerak kakek itu. Tetapi karena ternyata kakek itu tak membuat suatu gerakan apa-apa, mulailah Xiao Liang lepaskan perhatian dan tumpahkan semangatnya untuk menyalurkan pernapasan. Tiba-tiba di luar biara samar-samar terdengar suara orang bicara. Xiao Liang serentak hentikan penyaluran napas dan pasang telinga. Ah, benar, memang ada pendatang yang berada di luar biara. Sesaat itu teringatlah Xiao Liang akan ceceran noda darah. Ia percaya pendatang itu tentu akan memasuki biara untuk menyelidiki. Dan ketika mendengarkan dengan seksama, ternyata pendatang itu tak kurang dari tiga atau enam orang jumlahnya. Mereka sedang bercakap-cakap dengan pelahan. Rupanya khawatir pembicaraan mereka terdengar oleh orang dalam biara. Jika kakek aneh itu benar-benar kaki tangan iblis penakluk dunia, pendatang itu tentulah rombongan Cheng Hai Tot yang diam-diam Xiao Liang menimang. Anda kalau mau masuk, masuk sajalah segera. Mengapa kasak kusuk di sini tiba-tiba terdengar suara orang berseru nyaring? Menyusul terdengar derap langkah orang mendatangi. Xiao Liang tergetar hatinya. Ia tak asing dengan nada suara itu. Tetapi sesaat ia lupa pernah bertemu di mana. Seng Ling pun sudah membuka mata. Dengan pandang bertanya ia menatap Xiao Liang lalu mencurahkan perhatian untuk mendengarkan gerak-gerik pendatang di luar biara itu. Kakek aneh itu bermula masih tenang. Seolah-olah tak mengacuhkan. Tetapi saat itu tiba-tiba ia mulai gelisah. Beringsut dari ambang pintu, ia menyurut mandur ke dalam. Sambil memperhatikan kedua muda-mudi yang masih duduk itu, ia beringsut mundur ke belakang jendela. Tiba-tiba ia lontarkan pasar pertandaan keluar. Walaupun pasar atau anak panah itu hanya memencar sinar lemah tetapi tetap dapat dilihat Xiao Liang. Kini tersadarlah ia. Kakek aneh itu benar-benar memang kaki tangan iblis penakluk dunia. Dengan pemberian panah rahasia itu, jelas kalau kakek itu bukan seorang diri melainkan dengan rombongan. Xiao Liang segera memberi isyarat metu kepada Song Ling. Keduanya serentak bangkit lalu mengumpat di sudut ruang yang gelap dan menunggu apa yang terjadi. Derap kaki orang tadi pun segera tiba di muka biara. Dan sehabis melepas panah pertandaan, kakek aneh tadi pun segera kembali berdiri di samping meja. Tegak menjaga sambil mencekal tongkat besi. Rupanya pendatang itu masih bersangsi di luar pintu. Tiba-tiba ia terbeliak kaget karena melihat arca di atas meja sembahyang dan si kakek aneh yang menjagu di samping meja. Segera orang itu melangkah masuk. Pak tua, apakah engkau penjaga biara ini tegurnya dengan suara nyaring? Tetapi secepat itu ia merasa kalau pertanyaannya salah alamat. Dilihatnya kakek itu bukan bangsa paderi atau imam. Dan biara rusak itu pun tentu sudah lama tiada dirawat orang dan tiada penjaganya. Tiba-tiba pendatang itu tertawa gelak-gelak lalu bertanya pula, Hai, pak tua, apa kerjamu di sini? Mengapa engkau mengadakan sembahyangan di tempat ini? Kakek tua itu bersikap pura-pura tak mengacuhkan. Tetapi ia berusaha untuk mengalingi pandangan pendatang itu supaya jangan sampai melihat ke arah ruang samping. Lalu mesnyahut, aku seorang kelana dan kebetulan sedang beristirahat di sini. Sejenak menatap pendatang itu, ia melanjutkan pula, Apakah saudara juga sedang lalu di daerah ini? Di ruang samping, Sio Leong sudah melihat jelas siapa pendatang itu. Ya tak salah lagi. Dia adalah si tinggi besar Lubuki, kepala rimbah hijau daerah Lembok yang terkenal dengan julukan Ruyung Besi Pelor Sakti. Lubuki sambil mencekal Ruyung Besi menatap dengan pandang curiga kepada kakek aneh itu. Di belakangnya tampak empat orang jago-jago silat siap dengan senjata terhunus. Sio Leong yang sudah tahu jelas status kakek aneh itu, karena khawatir Lubuki kena dikelabuhi, cepat-cepat menyalurkan pernapasan setelah merasa peredaran darahnya longgar. Dan tenaganya banyak pulih, segera ia berbangkit hendak melangkah keluar. Tetapi tiba, tiba terlintas sesuatu dalam pikirannya. Dan ia batalkan niatnya. Kiranya ia teringat bahwa walaupun si tinggi besar Lubuki itu amat mengagumi dan mengindahkan dirinya tetapi dalam kedudukan sebagai pendekar laknat. Dan sekarang kalau ia muncul sebagai Sio Leong, orang tinggi besar itu pasti takkan mengenalnya. Mengingat si tinggi besar itu seorang jujur dan berangasan, ia khawatir akan menimbulkan salah faham. Apa boleh buat terpaksa ia sabarkan diri dan menunggu saja bagaimana perkembangannya barulah ia akan bertindak bersama Song Ling. Ternyata si tinggi besar Lubuki tak menyahut hanya memandang kesekeliling penjuru lalu berkata, Pak tua, tempat ini bukan tempat yang aman. Lebih baik lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Apakah selama dalam perjalanan bu engkau tak pernah mendengar tentang sepak terjang suami istri iblis penakluk dunia yang hendak menguasai dunia persilatan dan melakukan pembunuhan secara besar-besaran itu? Kakek aneh itu tertegun, lalu tertawa. Aku berkelana ke seluruh penjuru dunia tak mencampuri urusan dunia persilatan. Aku tak peduli siapapun juga serunya. Seorang tinggi kurus yang berdiri mencekal pedang di belakang Lubuki memandang lekat pada kakek aneh itu. Saat itu tiba-tiba mendekati Lubuki dan membisiki beberapa patah kata. Si tinggi besar Lubuki keliarkan matanya dan mengerung, benar-benar, lalu ia maju dua langkah ke hadapan kakek. Aneh dan membentaknya, Pak tua, kapankah engkau datang ke biara ini? Kakek tua itu mundur selangkah dan merjawab tersendat, baru kemarin malam dan sekarang akan melanjutkan perjalanan lagi. Kemudian ia mengerutu, aku tak biasa. Didesak orang dengan pertanyaan. Kalau tak ada urusan lagi, silahkan saudara tinggalkan aku seorang diri. Lubuki membentaknya, Pak tua, kalau ketemu tuanmu ini engkau memang celaka. Kalau memang semalam engkau sudah datang, tentu engkau tahu siapa yang bertempur di luar biara ini. Kakek itu gentakan tongkat besinya. Rupanya ia marah tetapi ia tetap tertawa hambar dan gelengkan kepala, telah kukatakan, aku tak peduli dengan urusan dunia persilatan. Jangankan memang tak mendengar suara ribut-ribut itu, sekalipun dengar aku pun tak ambil pusing. Lubuki lintangkan ruyung besi dan mementaknya ring, Pak tua, sudah 20 tahun aku berkecimpung dalam dunia persilatan. Mataku sudah kenyang melihat apa-apa, hayo lekas bilang siapakah sesungguhnya dirimu ini. Nadanya keras, sikapnya kasar. Benar-benar suatu lagak yang biasa diunjuk oleh orang persilatan yang kasar. Demikian keempat orang yang mengawal di belakang itu. Begitu melihat si tinggi besar bersikap hendak turun tangan, mereka pun cepat mencabut senjata masing-masing dan terus mengepung kakek aneh itu. Diam-diam si Yau Leong gelisah melihat tingkah laku si tinggi besar itu. Jangankan kakek itu masih mempunyai gerombolan yang menyembunyikan dari di sekitar biara situ. Sekalipun hanya seorang diri, tetapi kakek yang mencekal tongkat besi seberat 20 nolankati itu tentu sukar dilawan. Tetapi apa yang terjadi saat itu, benar-benar di luar dugaannya. Si kakek yang tampak seperti seorang dewa itu dan dikira tentu mempunyai kepandayan yang sakti, tetapi ternyata berhadapan dengan si kasar lubuki, kakek itu mengunjuk wajah yang ketakutan. Dia beringsut-ingsut mundur ke belakang. Tetapi matanya tak henti-hentinya memandang keluar jendela seperti orang sedang menunggu datangnya bala bantuan. Karena kakek itu diam saja, si kasar lubuki terus sayunkan ruyungnya dengan jurus menyiak bunga menggoyang pohon. Sebagai pemimpin rimba hijau dari wilayah Lamelok, sudah tentu lubuki memiliki kepandayan yang tinggi. Gerakan menutup dengan ruyung itu menimbulkan desis suara yang amat tajam. Kakek itu mengangkat tongkat hendak menangkis tetapi tubuhnya pun cepat-cepat miring ke samping. Secepat menarik lagi tongkat dan mundur hendak menyingkir. Tetapi saat itu ia berada di dekat dinding ruang. Apalagi masih ada keempat pengawal lubuki yang menyerang. Kakek itu tak mampu menghindar lagi. Tering betapa kakek itu mundur, tak urung tongkatnya. Berbentur juga dengan ruyung besi dari si tinggi besar lubuki. Tiba-tiba si tinggi besar tertegun dan mundur selangkah. Di pandangnya kakek itu dengan terlongong-longong melihat pemimpinnya tak melanjutkan serangannya keempat. Pengawal itu pun masing-masing mundur selangkah dan sikap menunggu. Kakek aneh yang sudah terpojok di sudut dinding itu, tampak ketakutan. Ho, kiranya engkau binatang tiba-tiba lubuki berteriak sesaat kemudian. Dan menyusul ruyung pun segera diayunkan dengan dras untuk mendesak kakek aneh itu. Kakek itu sudah patah nyalinya. Tongkatnya tak keruan gerakannya. Cepat sekali tongkatnya terpukul jatuh oleh ruyung lubuki. Sio Leong dan Song Ling melihat jelas apa yang terjadi itu. Sepintas pandang tongkat besi kakek aneh itu amat berat sekali tetapi ternyata dapat disabar terpental oleh ruyung lubuki. Jelas tongkat itu bukan dari besi melainkan dari besi tipis yang dibalut kulit. Diam-diam Sio Leong memaki dirinya sendiri mengapa tak cermat menilai orang sehingga mudah dikelabui. Setelah tongkatnya terpental, tampak kakek itu bingung tak keruan. Tiba-tiba ia menjerit keras. Tian Chun, tolonglah-tolonglah. Lubuki terkesiap. Ia mendengus dingin, lalu sabatkan ruyungnya ke pinggang si kakek. Beluk kakek itu terpental sampai setombak lebih. Jauhnya dan terkapar lubuh di tanah. Lubuki memburunya, binatang, engkau masih berani pura-pura pingsan ia terus mencopoti rambut, jenggot, jubah dan mantel kakek itu. Ternyata orang itu mengenakan kedok muka palsu. Dia bukan lagi si kakek tua melainkan seorang lelaki yang baru berumur tahun 1950-an tahun. Pakainya yang asli hanya seperangkat pakaian yang sudah rusak, butut dan compang camping. Seorang tukang huat minyak atau tukang ramal yang berkelana mencari penghidupan di dunia persilatan. Lubuki menginjak dada orang itu lalu membentaknya, Hai, mulut besi, masih kenal aku. Kiranya orang itu bernama Ong Tiat Gaworang si mulut besi. Seorang tukang ramal yang menuntut penghidupan sebagai penipu. Sedikit-sedikit dia memang belajar silat dan pernah berlatih ilmu tenaga dalam. Maka sahabatan ruyung Lubuki tadi tak sampai membuatnya pingsan. Dengan bergeliatan dan berkau-kauk ia memanggil Tian Chun atau Bapak Kepala. Tetapi sampai kerongkongannya serasa pecah, tetap tiada penyahutan atau bantuan yang datang. Setelah Lubuki menginjak dadanya, barulah ia tak berani bertingkah lagi. Pohcu, hamba memang berdosa, hamba. Jangan banyak bicara bentak si tinggi besar, lekas bilang mengapa engkau berani menyaru seperti setan tua. Karena dadanya terhimpit sehingga sukar bernapas, si mulut besi itu mencekal kaki Lubuki rat-rat dan tak dapat bicara. Si tinggi besar mendengu selalu longgarkan injakannya, lekas bilang kalau berani bohong otakmu tentu berhamburan keluar. Setelah mergelah nafas dan memandang sejenak ke arah luar jendaya, berkatalah ia dengan sikap ragu-ragu. Pohcu, suami istri iblis penakluk dunia berada dalam biara ini, hamba. Memang pada waktu si mulut besi berkau-kau minta tolong pada Tian Chun, Lubuki sudah menduga kalau kedua suami istri durjana itu tentu berada di sekitar tempat situ. Tetapi sebagai kaum persilatan, Lubuki dan rombongannya tak menghiraukan lagi soal memati atau hidup. Walaupun kasar dan berangasan, tetapi ternyata Lubuki cerdik juga. Ia sadar kalau kawan-kawannya sukar lolos dari cengkeraman iblis penakluk dunia. Tetapi sebelum mati, Lubuki harus dapat menggagalkan rencana iblis penakluk dunia untuk kemudian ia laporkan pada Cheng Hai Totiang. Kiranya saat itu Cheng Hai Totiang sudah mengajak rombongan orang gagah tinggalkan lembah semi. Sepanjang jalan, banyak tokoh yang dianjurkan pulang ke tempat masing-masing. Dengan hanya membawa beberapa puluh tokoh-tokoh terkemuka dari partai-partai persilatan, mereka menuju ke Gunung Gobi, Lubuki bertugas menjadi pelopor di muka. Tak peduli setan belang yang berada di sini, jika engkau tak mau bilang sejujurnya, Tuanmu tentu segera akan. Bentak Lu Bukisraya mencengkeram bau si mulut besi bentaknya, biarlah engkau rasakan dulu bagaimana rasanya ilmu Hun Kin Sohkut itu. Hun Kin Sohkut artinya menceraikan lurat nadi dan mengunci tulang. Sudah tentu si mulut besi kebuakan setengah mati. Harap pohcu memberi ampun. Hamba akan bilang. Ya, akan bilang. Sejenak menghela nafas, si mulut besi segera berkata, Hamba sebenarnya menjadi tawanan orang. Semua rencana di sini adalah menurut perintah iblis penakluk dunia. Hamba disuruh menyaru sebagai penjaga tempat kita pusaka peninggalan Tio Sem Hang Chow Su. Dan harus menipu Kong Sun Leong Xiao Hiap agar mau menurunkan ik imutian Kong Sin Kang kepada tawan seperjalanannya Nona Song. Nga cobe lo bentak Lu Buki, apa itu imutian Kong Sin Kang dan Kong San Leong? Kalau si tinggi besar tak percaya obrolan si mulut besi, memang beralasan juga. Karena ia telah melihat bagaimana dalam barisan pohon bunga di lembah Semit Tempoharl, pendekar laknat gunakan ik imutian Kong Sin Kang untuk melawan Jong Leng Lo Jin dan Leng Hei Sin Mi. Ia yakin pendekar laknat tentulah yang mewarisi ilmu sakti itu. Segera ia tambahi tenaga cengkeramannya pada bahu si mulut besi sehingga orang itu menjerit-jerit seperti kerbau hendak disembelih. Poh Chu, apa yang hamba katakan itu memang benar. Asal Kong Sun Leong mau menurunkan ilmu tian Kong Sin Kang kepada Nona Song, iblis penakluk dunia segera gunakan ilmu meneropong langit mendengar bumi untuk mencuri dengar. Setelah itu ia akan membunuh kedua anak muda itu dan ilmu itu akan dimiliki tunggal oleh iblis penakluk dunia sendiri. Tanda petik, makin lama engkau makin tak keruan bicaramu bentak si tinggi besar jika memiliki tian Kong Sin Kang, masakan iblis penakluk dunia mampu membunuhnya? Dan mengapa ia hendak menurunkan ilmu sakti itu kepada lain orang? Habis berkata si berangasan itu terus hendak menyiksanya lagi. Si mulut besi berusaha menunjuk ke arah ruang samping, serunya, kalau tak percaya, silahkan tanya kepada kedua pemuda itu dia sudah setuju hendak menurunkan ilmu. Tiaw Kong Sin Kang tetap penona itu dapat mengetahui tipu muslihat. Tiba-tiba dari luar jendela meluncur sebertik sinar bintang yang langsung mengarah ke tenggorokan si mulut besi. Lubuki terkejut. Ia hendak menolong tetapi sudah tak keburu lagi. Sebatang anak panah kecil yang amat tajam, menembus tenggorokan si mulut besi. Dia menguak tertahan, tubuh meremang dan pada lain saat kaki tangannya pun menjulur kaku. Nyawanya amblas. Sekitar luka pada anak panah itu berwarna hitam. Jelas mengandung racun ganas. Cepat lubuki lari keluar ternyata si Yao Liong dan Song Li sudah berada di pintu. Hampir saja si berangasan menumbuknya. Ia berhenti dan membentak, omongan si mulut besi tadi. Tanda petik. Seluruhnya benar. Aku memang hampir saja aku terkena tipunya. Sambil mencekal rujung besinya, si tinggi besar berseru pula, aku benar bingung mendengar semua ini. Hal ini hal. Ini benar-benar sukar dipercaya. Tak peduli engkau percaya atau tidak, saat ini aku tiada waktu memberi penjelasan panjang lebar, hanya saja. Tiba-tiba ia tutupkan kedua jarinya ke sebuah batu merah yang terhampar di lantai. Krek batu merah itu pun pecah berantakan. Matesi tinggi besar mendelik dan menjeritlah ia dengan kaget, Tian Kong Xin Kang. Benar-benar memang. Keempat pengawal di belakangnya pun terlongong-longong seperti patung. Tiba-tiba Xiao Liu gunakan ilmu menyusup suara kepada lubuki, ketahuilah hai, saat ini kita sedang diketpung iblis penakluk dunia. Sekalipun aku memiliki ilmu Tian Kong Xin Kang, tetapi belum lama mempelajarinya. Masih sukar menggunakannya dan lagi sedang menderita luka. Kalau iblis penakluk dunia berada di sini, mungkin masih sukar menghadapinya. Dia tentu membawa Jong Leng Lo Jin dan Leng Bei Xin Mi. Akibatnya suka dibayangkan bagi kita. Tetapi si tinggi besar tak mau berpikir panjang. Setelah mengetahui dengan metu kepala sendiri bagaimana Xiao Liu dapat menggunakan tutupkan Tian Kong Xin Kang, segera ia suruh dua orang anak buahnya untuk memberi laporan pada Cheng Hai Totiang. Setelah itu ia menunjuk belakar jendela dan pintu. Kedua anak buah itu segera berpencaran menyebar lari ke belakang dan muka. Kedua orang itu adalah jago-jago rimba hijau, mereka pun orang-orang yang terkenal dalam dunia bulim. Mereka jelas akan situasi saat itu. Tetapi secepat mereka loncat keluar setitik sinar perak segera menyambarnya dasyat sekali sehingga kedua orang dapat menangkis. Lubuki dan Xiao Leong terkejut mereka lihat arah datangnya senjata gelap menyambar. Terdengar dua erang tertahan. Ada juga yang lompat naik, seorang yang sedang melayang di udara menukik jatuh ke tanah. Seperti keadaan sekarat, setelah Mi regang tubuh dan serta kaki dan tangan mereka menjulur berapa saat pun lantas mati. Jelas kedua orang ini mati di sambar anak panah beracun. Si tinggi besar meraung seperti singa kelaparan. Tetapi ia tak dapat berbuat suatu apa kecuali hanya melihat kedua anak buahnya mati secara mengenaskan. Tiba-tiba terdengar gelap tertawa nyaring. Xiao Leong terperanjat. Ia tahu nada suara itu berasal dari iblis penakluk dunia. Tetapi karena iblis itu menggunakan ilmu tertawa gelombang hawa, maka sukar ditentukan arah datangnya. Hening lelap beberapa saat kemudian. Di luar biara tiada terdengar suara apa-apa lagi. Tetapi keadaan itu merupakan babak permulaan dari sesuatu yang sukar dibayangkan. Berapakah jumlah anak buah yang dibawa iblis penakluk dunia itu? Dan tindakan apa yang hendak mereka lakukan? Dan dengan berada dalam ruang darah itu, Xiao Leong, Lubuki beserta kawan-kawan seperti terkurung. Sengling menarik Xiao Leong. Sengling berkata pada dia begini saja. Lambat laun tentu tersekat diri mereka menilik durjana itu menanti saat lengah kita dan takut kepada Tian Kong Xin Kang yang kau miliki. Mengapa kita tidak menerobos saja? Sesaat Xiao Leong tak dapat mengambil keputusan hanya ia setuju untuk merobos keluar. Tetapi saat ini musuh ada dalam tempat gelap dan dirinya di tempat terang. Oleh karena gagal mempergunakan si mulut besi untuk mengore ilmu Tian Kong Xin Kang, kemungkinan iblis itu tentu marah dan hendak membunuh dirinya. Atau mungkin ia akan dijadikan palung hidup seperti Jong Leng Lojin, Lam Hei Sin Ni, Randa Busan dan lain-lain. Agaknya Sengling juga memikirkan kemungkinan itu. Ia menghela nafas pelahan dan tak mau mendesak Xiao Leong lagi. Ia memandang kesekeliling penjuru, menunggu apa yang akan terjadi. Oleh karena tahu kalau memiliki Tian Kong Xin Kang. Lubuki menaruh perindahan pada Xiao Leong. Ia berdiri tegak di samping pemuda itu sedang kedua anak buah menjaga di pintu dan di belakang dan jendela. Tiba-tiba tampak dua sosok bayangan muncul dari pintu muka dan melangkah masuk pelahan-lahan. Sekalian orang berseru kaget melihat kedua pendatang itu. Yang di muka seorang wanita berpakaian merah. Kepalanya menunduk, keadaannya mengenaskan. Kedua tangannya diikat ke belakang. Dan yang di belakangnya, seorang paderi bertubuh kecil pendek. Memelihara jenggot kambing. Sepasang matanya berkilat-kilat tajam penuh wibawa. Xiao Leong terkejut girang. Paderi itu bukan lain adalah Leong Hoan si paderi kurus dari Tian San yang hendak dicarinya. Sedang wanita baju merah itu adalah Poh Cheng In, pemilik lembah semi. Rupanya paderi Liu Hoan tak mengetahui bahwa biara itu sedang menjadi sarang harimau yang akan berkelahi. Maka seenaknya saja ia masuk ke dalam ruang. Liu Hoan siansu seru Xiao Leong dengan nada. Tergetar. Paderi kurus itu terkejut. Matanya berkilat-kilat mencari orang yang memanggilnya tadi. Tetapi serentak dengan itu, tiga bintik sinar menyambar kepala dada dan kakinya. Saat itu Poh Cheng In hanya terpisah dua langkah dari paderi Liu Hoan. Serangan gelap itu berasal dari samping dan dilakukan dengan cepat dan dasyat. Tampaknya tak mungkin Liu Hoan dapat menghindar. Tetapi tadi karena Xiao Leong berseru memanggilnya, paderi itu terkejut dan siap. Dan memang paderi itu bukanlah sebarang paderi, melainkan seorang tokoh sakti yang termasyur dalam dunia persilatan. Tampak tubuhnya meluncur dan secepat kilat mencengkeram Poh Cheng In. Aduh terdengar wanita itu. Menjerit lalu jatuh tertelentang. Liu Hoan bergerak luar biasa cepatnya. Ia melesat ke belakang Poh Cheng In untuk menghindari serangan gelap. Tetapi karena dicengkeram Poh Cheng In rubuh ke belakang dan tepat menyongsong serangan senjata gelap itu. Ia menjerit dan rubuh seketika. Kejut Xiao Leong bukan alang kepalang menyiak song. Ling, cepat ia anjot kakinya melayang ke tengah ruang. Sambil masih mencengkeram Poh Cheng In yang mirintih kesakitan itu, Liu Hoan membentak, Hektometer, akhirnya dapat juga ku carimu. Xiao Leong tak sempat menjawab. Cepat ia merebut Poh Cheng In dari tangan paderi itu lalu membawanya lari ke ruang besar. Liu Hoan pun segera mengikuti. Seng Ling, Lubuki dan kedua anak buahnya terkejut melihat kejadian itu. Apakah hubungan wanita baju merah itu dengan Xiao Leong sehingga pemuda itu begitu ngotot sekali untuk menolongnya? Lubuki kenal pada Liu Hoan, segera ia memberi hormat dan menegur. Tetapi di luar dugaan paderi itu tak mengacuhkan. Hanya sejenak memandangnya dingin lalu menghampiri Xiao Leong. Xiao Leong tampak bergegas memeriksa luka Poh Cheng In. Kaki kiri wanita itu terkena sebatang pasar tajam. Sekitar dagingnya sudah berwarna merah gelap. Cepat Xiao Leong menutup jalan darah di kaki wanita itu untuk menghentikan perdarahan. Lalu mencabut anak panah itu. Karena senjata rahasia itu mengenai kaki kiri dan bukan bagian yang berbahaya, maka Poh Cheng In tak cepat-cepat mati seperti ongsi mulut besi. Dan setelah ditutup jalan darahnya, peredaran racunnya pun tak sampai mengalir ke jantung sehingga wanita itu pun sadar pikirannya. Karena ujung anak panah itu agak membengkok, pada saat dicabut Xiao Leong, sakitnya bukan main sehingga Poh Cheng In menjerit ngeri dan pingsan. Xiao Leong tak mempedulikan kesakitan atau tidak. Ia mencabut belati dan segera mengupas daging yang sudah memerah gelap itu. Poh Cheng In benar-benar setengah mati sekali. Berulang kali ia sadar dan siuman. Sambil menutup muka, Seng Ling bertanya, siapakah wanita ini? Xiao Leong sedang sibuk mengoperasi luka Poh Cheng In. Tampaknya ia gelisah sekali sehingga tak mengacuhkan pertanyaan Seng Ling. Hai, apakah engkau tuli karena tak dipedulikan? Seng Ling membentaknya. Xiao Leong kicupkan mata, menyahut segan, kalau hendak bertanya nanti sajalah, Ia terus merobek bajunya dan membalut luka Poh Cheng In. Seng Ling marah sekali, tubuhnya menggigil, tidak, harus menerangkan dulu. Darah itu terus mencengkeram tangan kanan Xiao Leong. Sudah tentu Xiao Leong terkejut dan hentikan pertolongannya pada Poh Cheng In. Ah, hal itu tak dapat ku terangkan dalam waktu singkat. Tetapi kalau dia sampai mati, aku pelentakan hidup juga. Si darah memandangnya sejenak. Tiba-tiba ia lepaskan cengkeramannya dan mundur dua langkah lalu tertawa keras. Ah, kiranya engkau seorang yang tak kenal budi. Sayang tachiku mawar buta matanya. Termasuk kami ibu dan anak. Tanda petik. Ia terus berputar tubuh menghadap dinding dan menangis gerung. Xiao Leong menghela nafas. Setelah membalut luka Poh Cheng In ia lalu menghampiri Seng Ling dan menepuk bahunya pelahan-lahan, Nona Song, aku mempunyai rahasia yang sukarku katakan, wanita itu. Seng Ling meronta dan menjerit kalap, tak perlu omong. Aku sudah tahu semua. Xiao Leong banting-banting kaki dan menghela nafas lalu kembali ke tempat Poh Cheng In. Wajah Poh Cheng In berwarna gelap, napas terengah-engah tetapi sudah sadar. Begitu membuka matu dan memandang Sian Ling, ia segera berseru, Xiao Leong. Xiao. Xiao Leong deliki matu dan membentaknya, perempuan siluman, engkau telah menyiksa diriku. Poh Cheng In tertawa rawan, Kalau aku menyiksa dirimu, mengapa engkau menolong aku? Xiao Leong kerutkan graham. Ia marah sekali tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Wanita itu masih kesakitan butir-butir keringat mengucur deras dari kepalanya. Tetapi ia masih kuatkan diri tertawa mengekeh, Sudah tentu bukan karena menolong aku tetapi, karena hendak menolong dirimu sendiri. Berhenti sejenak, wanita itu berkata pula, Tetapi sekarang percuma saja engkau hendak bilang apa-apa. Sekalipun dapat menolong aku tetapi engkau tetap tak mampu menolong dirimu. Anak panah itu khusus dibuat ayahku. Siapa kena tentu mati? Paling lama hanya kuat bertahan sampai satu jam. Perempuan siluman, aku akan meminum darahmu teriak Xiao Leong kalap. Poh Cheng In tertawa keras, Huh, sudah terlambat. Darahku sudah tercampur racun yang ganas. Kalau tak minum darahku, engkau masih dapat hidup sampai tiga hari. Tetapi jika minum, paling lama engkau hanya kuat hidup dua jam saja. Tiba-tiba Xiao Leong ayunkan tangannya menghantar muka wanita itu. Plak, seketika separoh wajah wanita itu membegap besar. Darah mengucur deras. Tetapi Poh Cheng In makin kalap. Tak tertawa sekeras-kerasnya. Saat itu Song Ling sudah berhenti menangis dan memandang tercengang peristiwa itu. Ia benar-benar heran terhadap pemuda itu. Bukankah tadi begitu tekun menolong, mengapa sekarang menghantamnya begitu rupa? Juga Lubuki bingung. Ia dapat menduga kalau Poh Cheng In itu puteri dari kedua suami istri iblis penakluk dunia. Tetapi ia heran mengapa Xiao Leong mau menolongnya tetapi tiba-tiba hendak membunuhnya? Kalau Song Ling dan Lubuki tercengang-cengang adalah Liao Ho Andam saja. Ia tak mau mengurus Xiao Leong yang sedang marah kepada wanita pemilik lembah semi itu. Tiba-tiba kedua pengawal Lubuki berteriak, Poh Chu, di luar ada orang datang. Sekalian orang terkejut. Karena terpikat perhatiannya kepada Xiao Leong, mereka sampai tak memperhatikan keadaan di luar biara. Ketika memandang keluar, tampak seorang wanita berambut setengah putih, melangkah pelahan-lahan ke dalam ruang. Begitu tiba di dalam ia memandang kian kemari dan akhirnya menatap Poh Cheng In dan Xiao Leong. Ia segera menghampiri. Lubuki cepat menghadangkan ruyungnya, membentak, Siapa engkau? Mengapa berani mati? Wanita berambut ke buah itu balikan ke lopak matanya dan tertawa, Aku adalah orang lembah semi. Aku tak butuh berkelahi dengan kalian. Menyiak ruyung si tinggi besar, ia terus maju menghampiri Poh Cheng In. Kemudian ia berjongkok di hadapan Poh Cheng In. Apakah Nona menderita siksaan? Tiba-tiba Poh Cheng In membentaknya, Jangan mempedulikan aku. Lekas enyah dari sini. Napasnya ter-engah-engah. Pulang kasih tahu pada ayah dan ibuku. Aku mati terkena anak panah beracun buatan mereka. Mati pun ikhlas dan tak mendendam kepada siapapun juga katanya lebih lanjut. Wanita berambut ke buah itu menghela nafas. Ayah Bunda Nona, Amat cemas sekali. Siang dan malam memikirkan diri Nona. Sekarang Su Heng Nona Soh Beng Kisu dijebloskan dalam gua Im Hang Tong dan akan dicincang. Poh Cheng In tertawa dingin, Ah, soal ini tiada sangkut pautnya dengan Su Heng. Tak usah menghukum orang yang tak bersalah. Wanita berambut ke buah itu mengeluarkan sebuah botol warna putih perak. Hamba mendapat perintah dari Tian Chun untuk mengantarkan obat ini kepada Nona katanya lalu memandang Xiao Leong dan membentak. Obat ini khusus untuk menyembuhkan anak panah racun Gou Tok Bi Hun, lima racun pencabut nyawa. Lekas minumkan kepadanya. Betapa geram Xiao Leong saat itu, tetapi ia terpaksa melakukan juga. Tetapi sekonyong-konyong Poh Cheng In menendang botol obat itu. Untunglah karena kedua tangannya terikat, ia tak dapat bergerak leluasa. Dan Xiao Leong pun sudah dapat menyambuti botol itu. Tolol, apakah engkau tak tahu kalau aku dan dia sudah sama-sama minum racun Jong Tok Poh Cheng In mendam perat keras wanita itu? Wanita berambut kelabu tertegun, serunya, kalau begitu, dia tentu takkan mencelakaimu. Gila! Dia sudah tahu caranya melunturkan racun Jong Tok. Asal racun dalam tubuhku sudah bersih, dia tentu membunuhku Poh Cheng In melengking makin marah. Wanita berambut kelabu tertawa. Tak apa, katanya, Tian Chun pesan agar Nona jangan khawatir apa-apa. Wanita itu berpaling menatap Xiao Leong.